Bagaimana caranya membuat properti menjadi liquid dan tidak kehilangan properti tersebut? Selamat bertemu di channel Pipo Hargianto. Terima kasih teman-teman telah menonton channel ini. Perkenalkan nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya suka adalah properti-properti yang menghasilkan pasif income. Apa itu properti yang menghasilkan pasif income? Properti yang menghasilkan income tanpa perlu kita bekerja, misal kita sewakan, atau ada bisnis sistematis di atas properti tersebut. Topik kita hari ini, kita akan membahas bagaimana mengatasi problem utama ketika kita berinvestasi properti, atau ketika kita memiliki properti. Apa itu problem utamanya? Problem utamanya adalah properti secara umum tidak liquid. Alias, ketika kita membutuhkan uang dan kita ingin menjual properti tersebut, supaya mendapat uang, itu membutuhkan waktu yang tidak pendek, alias lama. Caranya bagaimana kita bisa membuat investasi properti, tapi properti ini tetap liquid. Caranya adalah dengan mengambil kredit yang disebut kredit modal kerja, atau disebut juga pinjaman rekening koran. Dengan mengambil pinjaman rekening koran, maka kita tidak kehilangan properti tersebut, dan kapanpun kita membutuhkan uang, uang tersebut telah siap di rekening kita. Pinjaman rekening koran ini, atau disebut juga kredit modal kerja ini, tadinya didesain untuk pengusaha yang membutuhkan modal kerja tambahan ketika waktu-waktu tertentu. Misal, toko, baju, di tanah abang. Maka pengusaha tersebut membutuhkan modal yang besar pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat mendekati Idul Fitri. Nah, pengusaha tersebut membutuhkan banyak stok, sehingga membutuhkan banyak modal kerja. Nah, ketika pengusaha tadi memiliki kredit modal kerja, maka ketika membutuhkan banyak stok dan membutuhkan banyak biaya untuk membeli stok, baju tersebut, pedagang tersebut tinggal mengambil pinjaman standby loan atau pinjaman siaga tadi di bank. Dan oleh bank telah diberikan po-akon tertentu, misalnya 2 miliar. Selama pedagang tadi mengambil kredit tidak lebih dari 2 miliar, bank akan terus mencairkan. Tentu ada jaminan untuk bank tadi, yaitu properti. Jadi propertinya tidak perlu dijual, cukup dijaminkan ke bank, dia mendapatkan kredit limit senilai 2 miliar. Nah, ketika selesai masa puncak tersebut, barang-barang yang untuk Idul Fitri atau baju-baju yang untuk persediaan Idul Fitri tadi telah terjual, maka uang telah terkumpul kembali dan pedagang tadi bisa mengembalikan pinjaman ke bank. Untuk pinjaman seperti ini, cukup membayar bunga selama ada pemakaian. Ketika tidak ada pemakaian, pedagang tadi tidak perlu membayar bunga. Cukup membayar provisi setahun sekali yang nilainya antara setengah sampai satu persen. Nah, ini bisa kita pakai juga ketika kita berinvestasi properti, atau ketika kita memiliki properti, misal propertinya senilai 2 miliar, tapi kita hanya butuh uang 100 juta. Sayang sekali ketika properti itu harus dijual karena terpaksa. Alternatif lain adalah dengan memakai pinjaman rekening koran tadi. Jadi ketika teman-teman belum membutuhkan pinjaman rekening koran, teman-teman bisa mengajukan dulu ke bank untuk mendapat pinjaman rekening koran. Tentu pinjaman rekening koran ini didesain untuk teman-teman yang memiliki bisnis, bukan untuk karyawan. Sementara untuk teman-teman yang karyawan, alternatif lain adalah dengan KPR yang dikaitkan dengan tabungan, walaupun menurut saya kurang efisien. Lebih efisien dengan pinjaman rekening koran. Karena kalau pinjaman rekening koran, uang tidak terpakai, sama sekali tidak bayar, hanya cukup bayar provisi. Sementara untuk KPR yang dikaitkan dengan tabungan, yang dimiliki oleh beberapa bank, itu biasanya tabungannya hanya dinilai 75%. Tidak dinilai 100%. Beda dengan pinjaman rekening koran. Nah, dengan cara ini teman-teman, teman-teman bisa membuat properti tersebut likuid karena tidak perlu dijual ketika membutuhkan uang dan uangnya sudah ready kapanpun teman-teman membutuhkan uang. Jadi tidak perlu mencari, pusing-pusing mencari pinjaman, apalagi pinjaman yang mahal, pinjaman siaga yang berbentuk pinjaman rekening koran ini selalu siap kapanpun teman-teman membutuhkan. Dan yang paling penting, propertinya tidak kita jual. Ingat teman-teman, properti itu seperti angsa bertelur emas. Jangan dijual, tapi kita harus mendapatkan income dari properti tersebut tanpa menjualnya. Kita harus mendapatkan telur emas dari angsa tersebut tanpa kita harus menyembelih angsa tersebut. Demikian video hari ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapat insight-insight baru bagaimana caranya membuat properti menjadi likuid tanpa kehilangan properti tersebut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pasif income properti. Investasi yang berbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Vipo Renka. Terima kasih. Terima kasih.